Hai mohon maaf nih rekan-rekan yang lama menunggu tadi itu baik ah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera berita sekalian salam dan swastiastu namun biasa membagikan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir di markas Pondang Jaya ini bersama-sama mengetahui perkembangan dari proses hukum yang dilakukan oleh Pondang Jaya terhadap masalah yang kemarin menjadi terhadap bersama yaitu penculikan pemerasan dan penganiayaan yang akhirnya melibatkan tiga orang oknum yang berasal dari Satuan Pasbantes maupun yang berasal dari Satuan TNI Angkatan Darat Hai perlu saya sampaikan disini bahwa proses hukum yang dilakukan oleh Pondang Jaya ini berawal dari laporan masyarakat kepada Pondang Pondang Jaya pada tanggal 14 Agustus 2023 kemarin terkait dengan adanya dugaan penculikan pemerasan dan penganiayaan dan setelah dilakukan pengembangan oleh Polda Metro Jaya akhirnya dibuga ada keterlibatan prajurit TNI kemudian dilimpahkan kepada Pondang Jaya untuk melakukan proses lebih lanjut karena yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah oknum prajurit TNI setelah menerima limpahan perkara dari Polda Metro Jaya akhirnya Pondang Jaya melakukan proses selanjutnya melakukan penyelidikan awal dan kemudian didapatkan dua terduga lainnya yang setelah dilakukan penyelidikan lanjutan yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus penculikan pemerasan dan penganiayaan hari ini penyidik Pondang Jaya terus bekerja untuk mengungkap kasus ini secara pungkas mengumpulkan keterangan para saksi dan mengumpulkan alat putih dan karena ini sudah menjadi perhatian masyarakat Puskomat juga menurunkan tim untuk mensupervisi membantu sekaligus ikut melakukan proses hukum dan juga dikonsultasikan dengan pejabat dari oknum prajurit TNI sehingga ini dipastikan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh Pondang Jaya terhadap kasus penganiayaan atau penculikan penganiayaan dan pemerasannya akan dilakukan secara benar, transparan dan akan disampaikan kepada publik nantinya Pimpinan TNI dalam hari Bapak Panglima TNI termasuk juga Pimpinan Akandararak Bapak Kasar telah memberikan perhatian penuh terhadap penyelesaian ataupun proses hukum dari kasus ini dan Pimpinan juga Bapak Kasar telah merintahkan polisi militer untuk mengungkap buntas kasus ini dan memberikan jeratan pidana seberat-beratnya sesuai dengan peran dari masing-masing tersangka nantinya ini tentu masih memerlukan proses pendidikannya akan berlanjut hingga nanti lombor kasan dan akhirnya akan kita masuk ke proses peradilan Kami berharap bahwa dengan penjelasan ini masyarakat yakin bahwa kita institusi TNI menjamin tidak ada impunitas apabila ada prajurit yang melakukan pelanggaran pidana bahkan mungkin akan bisa dijatuhi hukuman lebih berat karena ada penerakan pasal-pasal pidana umum maupun pasal-pasal pidana umum kita tetap bersangka nanti sesuai dengan hasil pendidikan yang terus dilakukan oleh Pondang Biaya Saya rasa itu inti daripada proses hukum yang sedang dan terus akan dilakukan terhadap kasus penculikan, pemerasan, dan penganiayaan yang dilakukan oleh tiga orang hukum dari Pondang Biaya dan perlu saya sampaikan juga selain dari tiga hukum tersebut ada juga tersangka dari sipil, warga sipil yang sekarang sudah dalam proses ditahan di Pondang Biaya ini saja yang perlu saya sampaikan, kalau ada pertanyaan nanti akan kita jawab dan nanti secara teknis apabila ada update nanti akan disampaikan oleh Pondang Biaya maupun Kapendang Biaya di mana lokasi terjadinya kasus tersebut ada di wilayah hukum Pondang Biaya dan demikian, jelah hukum Pondang Biaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi, salam sehat berat selamat pagi, salam sehat berat